Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau ke Muria case eh si Ali belu kaya? enggak cari ini cari Banguddin Banguddin pasukan kurang satu kawan-kawan oh itu ya mungkin di dalamnya pasukan kurang satu halo guys channelnya baru apa namanya? channel baru masih dua jalanan tapi belum aktif jam 9 kita mau dari berangkat eh kat kat mas ya perjalanan malam hari ini kita awali di jam 20 lebih 56 menit dari dema kita menuju ke makam Sunan Muria dengan nama asli Raden Umar Said dan nama kecilnya adalah Raden Pravoto merupakan anak dari Sunan Kalijaga dengan Duisaro yang bertempat tinggal di Gunung Muria tepatnya di puncak Colo terletak di sebelah utara kota Kudus Sunan Muria adalah wali yang kuat dan sakti terbukti dengan lokasi tempat tinggalnya yang berada di puncak Gunung Muria kawan-kawan kita sudah nyampe dan waktunya kita untuk adu nyali ya adu nyali karena dengan motor ini kita dibawa kencang untuk naik ke puncak Muria kita harus hati-hati harus siap mental karena naik motor ini seperti kita naik di area permainan seperti kita main di game motor ya tapi ini real dan nyata dan teman-teman tinggal pegang ngerat sama tukang ojek merem dan jangan lupa berdoa coba kemiringannya karena mereka memang sudah terbiasa di jalan ini kencang cepat jalan lengkok kanan lengkok kiri dan ini membuat suasana semakin jahdu kawan-kawan lihat adrenalin kita dipacu dan ya namanya juga malam-malam dinginnya pasti sangat rasa sambil melihat suasana dari Gunung Muria kita lihat ke bawah jurang teman-teman dan lampu melihat kecil-kecil karena kita memang berada di puncak gunung-gunungnya suasana semakin syahdu ketika berpapasan dengan sepeda motor lainnya jalan sempit dengan kecepatan tinggi jalan mengelok kanan-kiri itu membuat suasana semakin kering alhamdulillah kita sudah sampai di puncak teman-teman yang lain sudah menunggu kita tinggal bayar dan tiketnya cukup murah satu penumpang cukup membeli Rp15.000 kalau kita banding dengan perjalanan kaki yang mungkin hampir satu jam kita menelusuri jalan setapak menuju makam Sunan Muria Pak Anu Pak Anu lo mau biaya mau hilang tenang lo 4 menit lo ya 4 menit jadi musuh kaca sedih lo kaca 4 menit kaca 4 menit kaca 4 menit wah jalan ngebetok pak guseliannya dikit ngebetan nih pas lagi motogonku pengirem dan suasananya memang suasana yang akrab dengan suasana yang demak jadi kita enjoy untuk masuk dan jangan lupa teman-teman membawa sandal untuk dibawa karena kita tidak boleh membawa alas nyagi untuk menuju ke makam Sunan Muria kita sudah masuk ke pintu menuju makam dan jangan lupa sandalnya kita tempatkan di sebelah kiri yang sudah sediakan karena kita nanti akan keluarnya juga melalui jalan ke kiri jalan kiri yang kami lalui ini alhamdulillah kita sudah berada di makam dan ritual kita sudah lakukan kita malam hari ini membacakan manakim Syahbil Kotir dan juga tahlil bersama ini beberapa teman yang hadir kita menggunakan 3 mobil teman-teman walaupun jumlah kita cuma 13 orang cuma memang teman-teman biar tenang di mobil tidak terlalu berusaha kan depan kita dalam makam sunan muria dan langsung kita turun ke bawah kita menelusuri jalan lorong kecil menuju ke jalan keluar dan kita menuju sandal ya menuju sandal yang kita sudah taruh di sebelah kiri tadi dan kita dengarkan berubah mandor bis mania halo guys malam ini kita bisa berjadat bersama di makam sunan muria bersama nyumpal apa ini selesai teman-teman kita disambut dengan air minum air minum bertuah ya kalau diakini seperti itu ini air minum yang disediakan dan ini Gus Warit mencoba untuk minumnya siapa tahu dapat jodoh lagi dan ini pengawal setianya sudah siap reformannya menuju ke mobil dan dan sebelumnya kita disambut dengan peninggalan meninggalan sejarah dari makam ini gak tahu ada uang receh di sana mungkin sedekah ya tempat air ya tempat air ini ada uang-uang di sini saya gak tahu ini masuknya apa ada uang mungkin sedekah di sini wow kayak di Mekah tertata api tertata rapi kawan-kawan karena ditulisin ya ada 27 25 26 sampai 100 kalau gak salah kiosk atau komplek penjualan tempat jualan di sekitar makamurya kita menerusnya jalan setapak menuju tangga-tangga yang akan kita lalui yang akan kita lalui sampai ke anak kaki ya menuju bawah dan sebelumnya teman-teman kita akan makan dulu karena kita sudah bawa manakib di belakang itu teman-teman sudah pada makan kita bawa kita bawa dua ekor ayam untuk kita santap malam hari ini insya Allah cukup untuk 13 orang dan banyak makanan yang tersisa dan kita kasih ke warung sebelah nasi dan sekaligus lauk dan akhirnya kita akan pulang teman-teman ada sebagian yang menggunakan jasa ojek dan sebagian pula berjalan kaki untuk olahraga sekalian olahraga tengah malam capek coy terlih terlih bisa bertekan halo bisa bertekan terus terus jadi malam hari ini kita sudah pulang dari muria teman-teman capeknya luar biasa tapi memang semangat pagi ya jadi kalau naik naik ojek gak apa-apa tapi kalau turun coba kita tes karena dulu abinya katanya memuncak sekarang turun lari ini jam jam 1 malam oke salam buat kita semua kita ketemu di jalan-jalan yang lain Assalamualaikum kalau kita sudah sampai semuanya kita sudah siap untuk pulang dan kita sebelum pulang tidak disambut minuman tapi disambut jajan ada pentol ya teman-teman khas ada pentol ojek ini sudah disambut beliunya katanya memang malam jumat yang rame selain malam jumat memang sepi dan kawan-kawan jangan khawatir kalau teman-teman tidak menggunakan uang cash kalau disini disediakan banyak ATM sebelah kanan kiri ada ATM semuanya ada ATM BNI ada BRI dan masih banyak lainnya teman-teman yang ke atas jangan khawatir disini ada BNI ada BRI jadi lengkap makanan juga ada tidak sebuah makanan dan semua harga terjangkau kalau di atas ada makan Rp. 5.000 padahal kalau siang Rp. 10.000 parkirnya disini saja tidak usah ke atas itu saja kawan-kawan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya